Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi turut buka suara terkait video cekcok antara Ibunda Arteria Dahlan dan seorang perempuan yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta. Seperti diketahui, video yang viral di media sosial tersebut terlihat sang perempuan yang mengaku anak jenderal TNI itu berbicara dengan nada keras kepada Ibu Arteria Dahlan. Dikutip dari tribun jawabar, perempuan tersebut ternyata kemudian menelpon Prasetyo Edy Marsudi. Prasetyo kemudian meresponnya dengan menelpon Arteria. Menurut Prasetyo, hal tersebut spontan ia lakukan karena mengetahui orang yang diadukan wanita tersebut adalah rekan partainya. Ia menjelaskan tujuannya menelpon Arteria adalah ingin menengahi kedua pihak yang sedang bertikai. Prasetyo mengaku tidak membela siapapun dalam kejadian itu. Politikus PDI Perjuangan ini berharap kedua pihak bisa menyelesaikan masalah dengan kekeluargaan. Diberitakan sebelumnya, Kasubak Humas Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Ibtu Prayogo mengatakan kedua pihak saling melapor atas kejadian tersebut. Prayogo mengatakan baik Ibu Arteria maupun perempuan yang memaki dalam video saling melapor lantaran tersinggung atas perkataan satu sama lain. Diketahui video wanita yang mengaku anak jenderal itu memarahi Ibu Arteria Dahlan viral di media sosial. Video tersebut menjadi viral setelah diunggah oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Saroni, di akun Instagram pribadinya. Namun belum diketahui secara pasti motif dari wanita tersebut memarahi Ibu Arteria Dahlan. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!